ada pambah sampean datang ke rumah saya sampean datang ke rumah saya tanpa sopan gedor-gedor pintu malam-malam nah sekarang saya tanya sama sampean memang sampean ini siapa? saya Kiregso Kiregso asal sampean tau mbak kedatangan sampean saja tuh di depan rumah saya itu ramai tuh orang tuh sampean denger gak suara orang tuh? saya tidak peduli tapi sudah diamankan oleh santri-santri saya sampean Kiregso tujuan sampean datang ke sini buat apa? saya balas dendam balas dendam balas dendam segi hal apa? memang sampean ini dari mana? saya dari jauh sampean dari jauh apa jangan-jangan sampean ini murid daripada Ki Lampalupu? ternyata kamu sudah lihat rumah kami betul lantas kedatangan sampean mencari rumah saya buat apa? mengacak-ngacak rumah saya mengacak-ngacak rumah saya sampean ingin mematikan saya dan keluarga saya unsur apa? apa sampean ini gak terima? saya tidak terima bahwa anak muridnya Ki Lampah 5 orang sudah tewas jadi gini teman-teman saya ceritakan ya Ki Lampah Lumpuh ini adalah seseorang ketua dukun yang amat tua yang amat sakti dia menghasut banyak para dukun untuk menghabisi ustad-ustad yang mendatangi dukun santet jadi sampean siapa? Kiregso Kiregso ini sempat dihasut juga sama Ki Lampah Lumpuh sampean dihasut atau gak dihasut sampean? saya ditugaskan ditugaskan berarti ditugaskan berarti ditugaskan sama saja sampean ini dihasut sampean itu jangan jangan mau sebenarnya buat apa sampean itu menghabisi para ustad-ustad yang mendatangi dukun santet? saya Pak Lima Kiregso Pak Lima sekarang mana Kiregso-nya? kalau memang dia berani kenapa dia gak menghadapi saya? nanti dia akan datang sudah berapa kali saya ke goanya dia ya ke tempat petapaknya dia tapi dia tidak ada sudah begini saja sampean saya jama dengan baik ya sampe minum minum saja dulu silahkan silahkan minum saya saya gak meracuni sampean disini silahkan minum sampean saya hargai sampean tamu sampean saya muliakan disini walaupun sampean bertentangan dengan saya minum silahkan jadi dia mau jadi dia harus berarti kedatangan sampean kesini ingin menghabisi saya dan keluarga saya seperti itu mbak mbak mau saja sampean ya hasut sampean sudah berapa tahun jadi dukun sampean? berapa tahun lamanya? sudah 17 tahun sudah 17 tahun sampean menjadi dukun santai nah kemudian kemarin ketika saya lihat di goa tempat petapaknya kilampah lumpuh itu ada sampean disudut kanan sana itu sampean sedang melakukan pirakat apa? sedang memperdalam ilmu apa? ilmu berajah berajah muti? oh berarti dia ini sedang memperdalam ilmu berajah muti sahabat dia itu atas perintah kilampah lumpuh sampean memperdalam ilmu itu dengan keilmuan itu sampean membuka santet juga membuka jasa santet juga membuka apa lagi selain sampean? pesukihan banyak sekali banyak yang datang ke tempat sampean sampean itu memang adanya di tempat goa tersebut apa memang sampean punya tempat khusus? sampean punya tempat khusus lantas sampean tahu rumah saya ini siapa yang memberitahu? saya oh sampean mendeteksi mencari alamat saya dengan keilmuan sampean begitu sudah lama saya mencari tauannya dan saat upaya wasabi saya mengataminya ya sekarang sampean sudah tahu ya Alhamdulillah saya jamu sampean disini dengan cara yang baik ya walaupun tujuan sampean itu jahat kepada saya madu asma asro madu yang sudah dirukyah didoakan dihijibkan insyaallah dengan izin dan redonya Allah menjadikan suatu media pengobatan semua penyakit medis maupun non medis bisa pesan melalui nomor admin dan bisa pesan bayar di tempat atau COD buka aplikasi lajadah dan sopi ketik madu asma asro semoga bermanfaat untuk menjadikan suatu pengobatan semua penyakit medis dan non medis insyaallah ketik sampean gak terima bahwa muridnya kilampah lumpuh 5 orang sudah tewas sampean kesini ingin menuntut balas menuntut dendam gini mbak ya kira-kira sampean boleh menuntut dendam kepada saya saja jangan kepada keluarga saya keluarga saya gak ada sangkut pauca di dalam permasalahan ini ya kalau sampean ingin menyantai saya santai saya saja ya jangan sekali-kali sampean menyolek keluarga saya bilangin sama kilampah lumpuh kalau sampe dia menyolek keluarga saya kan saya bikin habis dia ya jadi dia akan disantai saya disantai tak apa tapi kalau keluarga saya dia colek saya gak ada ampun buat dia sudah saya gak mau banyak bahasa-bahasa kepada sampean keluarga sampai sampean keluarga bismillahirrahmanirrahim bish bismillahirrahmanirrahim Eh, keluarkan lagi Sampai-sampai semua Bismillahirrahmanirrahim Allahuakbar Sampai dengan minyak saya aja nih ya Enggak usah banyak-banyak saya Apa itu? Enggak perlu tahu Sampai itu minyak apa Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim Apa itu? Itu ilmunya Allah Itu ilmunya Allah Ya guru saya yang memberikan Guru mursid saya yang mengajarkan Bukan sampean yang mengajarkan Ya makanya sampean itu belajar ilmu yang benar Bukan belajar ilmu santai Belajar ilmu yang bisa menolong orang Ilmu yang bermanfaat untuk orang Silahkan Bismillahirrahmanirrahim 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 Eh, Sampean kan tidak terima bahwa seperguruan Sampean lima orang sudah tewas. Kalau Sampean ingin melakukan sedang, silahkan. Nah, ya. Dari awal saya sudah bicara baik sama Sampean. Buat apa Sampean melawan saya? Lebih baik sekarang Sampean berhenti dan bertobat. Saya hanya ingin menghapus kekuatan kamu Sampean. Enggak usah mengetes-getes kekuatan saya. Saya enggak punya kekuatan. Saya enggak punya ilmu. Semua hanya milik Allah. Andai pun saya punya ilmu, itu hanya dititipkan sedikit. Ayo, buruk. Keluarkan santai Sampean semua. Iya, keluarkan ajian Sampean itu. Saya enggak ada belas kasihan terhadap semua murid. murid-murid nyakil lampal lumpuh. Yang telah banyak meneror ustad-ustad yang mendatangi dokter santai. Enggak ada belas kasihan saya. Sanggup. Sanggup. Sanggup silahkan, bangun. Kita kunci ya, teman-teman ya. Kita kunci keilmuan dia ini. Jadi gini teman-teman, saya jelaskan ya. Dia ini Kirekso. Gimana Kirekso ini adalah murid, enggak tahu saya murid yang keberapa dari kilapah lumpuh. Dia tidak menerima, ingin membalas dendam kepada diri saya. Karena teman seperguruannya itu lima orang sudah tewas. Ya. Dan saya pun sampai sekarang belum menemukan kilapah lumpuh ketuanya. Ya. Karena dia itu betapa di goa. Dimana goa itu dikelilingi ular. Saya sempat masuk dengan izin dan redonya Allah. Tetapi dia ini tidak ada. Dia entah kemana dia kabur. Kilapah lumpuh ini menghasut mencuci semua otak para dukun. Untuk menghabisi ustad-ustad yang mendatangi dukun santet. Jadi saya lagi meneror. Saya lagi meneror kilapah lumpuh. Dimana keberadahannya. Kalau otaknya belum saya tangkap. Otaknya belum saya habisi. Masih terus dia menghasut para dukun. Biar kita hantam lagi. Biar dia semakin ngelawan lagi ya teman-teman. Ayo keluarkan lagi santet. Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La ilaha illa ala subhanakarim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bakar sebagar-bagar ya teman-teman ya. A'udhu billahi minashaytanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'udhu billahi minashaytanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beren dewas Nanti tinggal saya Urus Dia ini Keilmuannya sudah hancur ya teman-teman ya Tetapi dirinya masih hidup Yang tewas itu adalah Keilmuannya Jadi nanti tinggal saya bangunkan Akan saya ajak dia ini Bertobat kejalan yang Allah redui Agar dia ini sadar Bahwa apa yang ia pelajari ini salah semua Dan saya akan meminta petunjuk Kepada Kirekso ini Untuk mendatangi daripada Kilampah Lumpur Akhiru kalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh